Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat, 22 Maret 2024, mengatakan, Rusia melancarkan gelombang serangan mematikan dengan menggunakan lebih dari 90 rudal dan 60 drone buatan Iran. Ada lebih dari 60, Syahed, dan hampir 90 rudal dari berbagai jenis dalam semalam, katanya. Ia menyebut, dunia dapat melihat target-target Rusia sudah jelas, yakni pembangkit listrik dan jalur suplai energi, bendungan pembangkit listrik tenaga air, bangunan tempat tinggal, bahkan sebuah bus listrik. Kementerian dalam negeri Ukraina mengatakan, serangan Rusia kali ini menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai 14 orang, sementara 3 orang lainnya masih hilang. Semua layanan kami sekarang terlibat dalam menghilangkan konsekuensi dari serangan tersebut. Kami menggunakan peralatan robotik di area-area berbahaya untuk meminimalisir cedera pada tim penyelamat, katanya, dikutip dari AFP. Zelensky pun sekali lagi meminta bantuan persenjataan dari Barat. Rudal-rudal Rusia tidak mengalami penundaan, diluncurkan ke Ukraina, begitu juga, harapannya, dengan paket bantuan ke negara kami. Syahid tidak memiliki keraguan, seperti beberapa politisi. Penting untuk memahami biaya penundaan dan keputusan yang tertunda, katanya. Zelensky mengatakan, Ukraina kini membutuhkan pertahanan udara untuk melindungi masyarakat, infrastruktur, rumah, dan bendungan. Mitra kami tahu persis apa yang dibutuhkan. Mereka pasti dapat mendukung kami. Kehidupan harus dilindungi dari serangan-serangan non-manusia dari Moskwa, Jela Adia. Salah satu serangan Rusia pada Jumat dilaporkan memutuskan salah satu dari dua kabel listrik yang memasok PLTN Zaporizhia, pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa di Ukraina Tenggara. Musuh sekarang melakukan serangan terbesar terhadap industri energi Ukraina dalam beberapa waktu terakhir, kata Menteri Energi Jerman Galushchenko di Facebook. Ia menambahkan, penembakan telah melumpuhkan salah satu saluran transmisi listrik yang memasok PLTN Zaporizhia. Fasilitas tersebut, situs energi nuklir terbesar di Eropa, direbut oleh pasukan Rusia pada hari-hari pertama perang tetapi didukung oleh jalur Ukraina.